Damar itu cahaya, cahaya itu penerang. Saya damar dan insya Allah akan selalu jadi penerang untuk diri saya dan untuk hati kamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Rebulun Izzati. Salawat beriringkan salam, semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Dewan juri yang arif dan bijaksana dan seluruh pencipta dakwah Islamia dimanapun saja berada, izinkanlah Al-Fakir untuk menyampaikan sebuah maudu. Ramadan adalah bulan kepedulian. Bulan Ramadan merupakan bulan suci yang sangat dinantikan oleh seluruh umat muslim di Indonesia. Di Irak, Arab Saudi, Mesir, Lebanon, bahkan seluruh dunia. Karena apa? Karena dalam bulan Ramadan ini, kita sebagai umat muslim melaksanakan satu kewajiban dalam lima rukun Islam tadi. Yaitu apa? Yaitu melaksanakan ibadah puasa. Kemudian, apa esensi dari puasa itu? Terjawab sudah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutibu'alaikumusiyamu kama'akutibu'ala ladzina minqoblikum la'allakum taptakun. Saudaraku dimanapun saja berada, Menurut Imam Al-Baqarah di dalam kitabnya Jami'ul Bayan, di tafsir dalam Al-Quran, taqwa yang dimaksud adalah menjadi orang-orang yang mampu menahan dirinya dari segala hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Jadi kesimpulannya adalah, orang yang bertaqwa pasti beriman. Orang yang beriman pasti sering melakukan amal soleh, dan salah satunya adalah peduli dan saling tolong sesama manusia. Apalagi jika kebaikan tersebut dilakukan setiap pada bulan Ramadan, karena apa? Dalam bulan Ramadan, semua amal kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah SWT. Dalam suatu keterangan dijelaskan bahwa, jika seorang Muslim melakukan satu kebaikan, maka akan dibalas dengan sepuluh kebaikan. Jadi, marilah kita berbondong-bondong melakukan amal kebaikan dalam bulan Ramadan ini, terutama kepada sesama umat Muslim. Karena apa? Innamal mu'minuna ikhwatun, yang berarti, sesungguhnya, semua orang mu'min itu, atau orang iman itu, bersaudara. Ingat, orang baik, balasannya pasti akan diberikan yang lebih baik. Sebaliknya, jika kita jahat, ingat, maka kejahatan itu, akan menjadi bumerang dalam hidup kita. Akhirul kalam, Ubtada'un zaydun wa'adhirun khobar, inkulta zaydun a'adhirun mani'tadar. Wabilahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Dilarang makan dan minum, kalau belum waktunya berbuka. Dirgahayu, Ari Pers Nasional. Terima kasih telah menonton!